Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 55, part yang ke-1. Kini Bu Renata berhasil dikalahkan oleh Putri Aura. Setelah itu, Bu Renata dipaksa untuk mengatakan di mana keberadaannya Mayra. Tapi Bu Renata mengatakan kepada mereka semua bahwa meski dirinya disiksa, dia gak bakalan memberi tahu mereka. Karena merasa kesal, Putri Aura hendak menyerang Bu Renata lagi dengan kekuatannya. Namun Bagas mencegahnya. Bagas bilang dia punya cara lain agar Bu Renata mau memberi tahu di mana Mayra berada. Bagas menyuruh Putri Aura untuk menyiksa satpam rumahnya Bu Renata. Bu Renata gak tega melihat bapak satpamnya disiksa. Maka dari itu, Bu Renata terpaksa memberi tahu mereka di mana keberadaan Mayra. Bu Renata bilang bahwa Mayra sedang pergi ke Kerajaan Bawah Laut untuk menolong Lala. Di tempat lainnya, tepatnya di penjara Kerajaan Bawah Laut, Lala dan temannya sedang berusaha untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, salah seorang penjaga menyadari jika Lala dan temannya sudah kabur. Kemudian dia memberi tahu penjaga lainnya bahwa ada tahanan yang sudah melarikan diri. Kembali ke rumah Bu Renata, Bu Renata merasa jika tubuhnya merasa sakit. Ketika Bu Renata hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Bagas datang dan langsung menyiram Bu Renata dengan air. Kini Bu Renata pun berubah menjadi duyung. Bu Renata gak bisa berbuat apa-apa karena Bu Renata sedang lemah akibat serangan dari Putri Aura sebelumnya. Bu Renata meminta Bagas untuk melepaskan dirinya, tapi Bagas kepeduli dengan apa yang dikatakan oleh Bu Renata. Malahan ternyata Bagas memang berniat untuk menangkap Bu Renata dan hendak menjualnya. Malahan Bagas sudah menelpon kolektor yang hendak membeli Putri Duyung Renata. Di sisi lainnya, Lala masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran pasukan istana bawah laut. Teman Lala meminta Lala untuk segera pergi, tapi Lala gak mau meninggalkannya sendirian. Akhirnya Lala dan temannya itu pun berhasil tertangkap kembali. Kala itu, Pino, Mayra, Hera, dan Alda masih berusaha untuk mencari keberadaannya Lala. Meski sudah bertanya kepada warga di kerajaan bawah laut, mereka masih belum bisa menemukan informasi sedikitpun tentang Lala. Tak berselang lama, para prajurit dari kerajaan bawah laut pun datang untuk menangkap mereka berempat. Pertarungan pun terjadi, tapi pasukan dari kerajaan bawah laut itu sangat banyak, sehingga membuat Pino dan ketiga Putri Duyung itu kewalahan. Singkat cerita, kini Pino berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Ratu Duyung. Salah seorang prajurit itu mengatakan bahwa Pino datang bersama dengan ketiga Duyung yang berasal dari Pulau Attaura. Setelah itu, Ratu Duyung pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap ketiga Duyung tersebut. Saat Pino dikurung di penjara bawah laut, Pino bertemu dengan Lala. Pino berkata kepada Lala bahwa Pino sebenarnya datang bersama dengan Mayrahera dan Alda. Untungnya mereka bertiga bisa lolos dari pasukan kerajaan bawah laut. Di tempat lainnya, Mayrahera dan Alda masih saja dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan bawah laut. Sampai pada akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gua. Awalnya Hera ragu untuk masuk ke dalam gua tersebut, tapi mereka sudah tidak punya pilihan lain lagi. Tak hanya mereka saja, ternyata Bu Renata juga sedang dalam bahaya. Bagas masih menyekap Bu Renata. Meski Bu Renata terus memohon agar Bagas melepaskannya, Bagas tidak peduli. Yang Bagas pedulikan itu hanyalah uang. Bagas sangat senang karena sebentar lagi dirinya akan menjadi orang kaya. Tak lama kemudian, Pak Edo datang ke rumah Bu Renata. Sesampainya di sana, Pak Edo merasa ada hal yang aneh. Alangkah terkejutnya Pak Edo saat melihat ada Bagas di rumah Bu Renata. Dan yang membuat terkejutnya lagi ketika Pak Edo melihat Bu Renata dalam wujud Putri Duyung. Di saat Bagas pergi, Pak Edo segera masuk ke dalam kamarnya Bu Renata. Bu Renata nggak bisa menyangka lagi dan mengakui bahwa dirinya itu memanglah seekor Duyung. Kemudian Bu Renata meminta Pak Edo untuk melepaskan ikatan yang ada di tangan Bu Renata. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya. Hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.